Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dari Merbabu 67 Ponorogo Program Obsesi Obrolan Sehat Sardinihari Gemang Sri FM Kerja bareng dengan RS Muhammadiyah Ponorogo Siap kembali hadir di tengah-tengah Anda ya Jadi kita gantian Ada IUI, ada Arief Tapi lebih banyakkan ke Arief deh Dan suasananya berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ya Jadi program Obsesi tahun sebelumnya Ramadan sebelumnya ini tentu berbeda ya Karena kita sekarang ini Keren loh berarti ya Rumah Sakit Muhammadiyah Bisa punya studio yang begitu bagusnya Nah di Obsesi kali ini teman Kita akan membahas masalah Puasa aman untuk bumil dan busui Maksudnya untuk ibu hamil dan ibu-ibu menyusui Saya sudah bersama dengan Bidan JTU hari ini STR Kep ya Kepala Ruang Kamar Bersalin RSU Muhammadiyah Ponorogo Nah kita akan membahas masalah itu Di pagi ini ketika Anda tengah menjalankan ibadah sahur ya Semoga yang lagi menyusui Atau juga buat para ibu hamil yang sekarang ini lagi hamil gitu ya Nanti bisa menyimak perbincangan kita Punya wawasan bagaimana ketika Anda harus menjalankan ibadah puasa Bisa dua-duanya harus bisa jalan begitu ya Nah kita akan langsung siapa Saya bilangnya mbak aja ya Mbak Yati apa kabarnya Alhamdulillah baik-baik Oke Ini tema ini mungkin Sangat familiar gitu ya Di kalangan masyarakat kita Bagaimana puasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui Emang berbeda ya dibandingkan dengan Misalnya Saya ya Kebetulan lagi gak hamil dan gak menyusui Beda ya pak ya Antara Apa istilahnya ibu-ibu biasa atau yang lain ini Perbedaannya dimana Ya pastinya berbeda Karena kondisi saat hamil itu Butuh banyak nutrisi Karena selain untuk kebutuhan dirinya sendiri Ibu hamil juga harus memenuhi nutrisi untuk bayinya Jadi jadi pasti terbagi nutrisinya itu Jadi sebagian untuk ibunya Sebagian untuk bayinya Jadi mungkin kalau misalnya ibu hamil Tentunya kondisi fisiknya juga berbeda Dengan saat tidak hamil Seperti itu Jadi mungkin ya Kan kalau ibu hamil lebih cepat lapar Beda sama orang yang sedang tidak hamil Mbak ini maksudnya terbagi Itu secara dari segi makanannya atau bagaimana mbak? Atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga? Dari nutrisinya mbak I Jadi nutrisi yang kita makan Asupan nutrisi itu Sebagian itu untuk diri kita sendiri Dan sebagian tersalurkan Untuk bayinya lewat placenta itu Ini harus seimbang? Antara ibu dan bayinya Atau banyak yang mana sebenarnya dibutuhkan? Dua-duanya harus seimbang Jadi bayi butuh nutrisi Ibunya juga butuh nutrisi Tapi seberapa banyak yang disalurkan ke bayinya Itu nanti tergantung dari pendistribusian dari placenta tersebut Kadang kan ibunya nambah 20 kilo Ternyata bayinya cuma dua kilo setengah Kayak gitu ya Epeh gitu Ada yang ibunya nambahnya cuma 10 kilo Tapi bayinya 3 kilo Itu kan ada perbedaan penyerapan nutrisi di bayinya Yang harus diwaspadai mbak Antara yang ibu menyusui dan ibu hamil Dalam hal ini apa mbak? Kalau ibu hamil atau menyusui Yang harus diwaspadai saat puasa Itu mungkin kondisi tubuhnya Jadi ibu hamil itu harus aware terhadap dirinya sendiri Apakah saya itu kuat untuk berpuasa Kayak gitu Kalau ibu menyusui juga ini ya Mestinya harus cukup nutrisi Karena ibu menyusui itu kan sebagian juga nutrisinya terserap Untuk menyusui anaknya Terus kalau ibu hamil bayinya masih ada di dalam kandungan Otomatis nutrisinya juga terserap ke bayinya Kayak gitu Kalau yang diwaspadai saat kondisi kita itu lemah mbak Ibi Jadi misalnya dibuat puasa tiba-tiba pusing Atau ibunya panas Tanda-tanda dehidrasi Terus urinnya pekat Jumlahnya sedikit gitu Itu harus diwaspadai Mungkin dalam kondisi-kondisi seperti itu Itu lebih baik dibatalkan puasanya Kayak gitu Itu biasanya terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan Karena perkembangan bayi itu kan sangat pesat di 3 bulan pertama Terus itu 3 bulan pertama ya Karena kondisi ibu saat 3 bulan pertama itu kan biasanya mual muntah Jadinya dia harus sering asupan nutrisinya itu biasanya kan gak bisa makan langsung banyak Makan sedikit-sedikit tapi sering Tapi kondisi ibunya itu masih lemah Dia ada gangguan morning sickness Biasanya mual muntah di pagi hari Atau mual muntah yang sangat berlebihan Nah dalam kondisi seperti itu tidak bisa dipaksakan untuk berpuasa Jadi lebih baik dibatalkan puasanya Kayak gitu Maksudnya gini Bang Ketika ibu hamil Maupun ketika ibu menyusui Yang lebih berbahaya yang mana Kalau misalnya digunakan untuk berpuasa Dibolehkan sih puasa kan ya Karena itu kewajiban sebagai seorang muslim Tapi di waktu hamil Dan menyusui itu lebih rentam mana Derajat kesehatan yang harus benar-benar diperhatikan Kalau menurut kesehatan mungkin lebih ke ibu hamil ya mbak Jadinya kalau untuk Terutama ketika hamil muda dalam kondisi masih lemah kayak gitu Itu nanti kalau misalnya kurang nutrisi Otomatis kan pertumbuhan janinya bisa terhambat Tapi kalau misalnya nutrisinya cukup Terus ibunya itu kuat menjalani Jadi asupan nutrisinya itu cukup untuk dia Untuk berpuasa ketika siang hari itu tidak ada masalah sebenarnya Ketika nutrisinya tidak cukup Terus kondisinya ibunya lemah Itu ya justru membahayakan ibunya sendiri Dan kemudian bayinya juga kayak gitu Cuma intinya kalau misalnya kita itu memang kuat Fisik kita kuat dan tidak ada kondisi-kondisi yang Mengkhawatirkan seperti yang saya sebutkan tadi Ya tidak apa-apa puasa Saya juga pernah menjalani puasa ketika hamil 7 bulan Juga tidak apa-apa gitu Pas hamil anak kedua Ketika hamil anak pertama saya menjalani puasa ketika hamil 4 bulan Jadi sama-sama hamilnya tuh? Iya Berat ketika hamil muda Akhirnya saya dapat 15 hari Saya batalkan Karena pada saat itu ketika USG itu Usia kehamilan dengan berat badan janinnya itu Terpaut agak jauh Jadi misalnya ya ketika hamil segini Harusnya berapa ratus gram Saya cuma berapa Enggak sampai mencapai normal Jadi yang justru panjenen yang sangat merasakan itu Iya sangat merasakan Karena kondisi saya memang tidak memungkinkan Saya sudah dapat 15 hari Terus memang ya lemes saat itu Terus coba USG kayak gitu Ternyata Apa ya kayak Perkiraan berat badan bayinya itu Kurang dari normal kayak gitu Di usia kehamilan saat itu Tapi ketika saya usia hamil ketika 7 bulan Itu fisik saya sudah kuat Makan itu sudah enak Makan apapun sudah enak Bisa nutup ya saat itu ya Alhamdulillah bisa nutup 30 hari Karena ya sudah tidak ada gangguan Seperti mual muntah di pagi hari Terus ketika sahur pun juga bisa makan banyak Terus Bapaknya enak gitu ya Jadinya sudah kuat-kuat aja Alhamdulillah 30 hari sudah nutup Tapi yang hamil pertama itu memang Pas hamil muda itu tidak bisa sampai selesai Mbak memang ada standarnya ya mbak ya Maksudnya berat badan bayi ketika Hamil di usia kandungan 3 bulan 4 bulan 5 bulan itu ada standarnya ya mbak Ada Nah mungkin gimana Itu nanti ada tabelnya mbak Jadi ketika 11 minggu Harusnya berat badan bayinya berapa Terus ketika hamil 12 minggu berapa Ketika hamil 32 minggu itu berapa Ada standarnya yang minimalnya berapa Standar minimal Misalnya bayi 8 bulan minimal harus 2 kg Nah mungkin saya saat itu berapa di bawahnya Kayak gitu Jadinya harus dikejar Mbak sama gak sih Bayi yang ada di dalam kandungan kita Sama tampilan luar seorang ibu Maksudnya gini Seorang ibu yang hamil Kelihatan perutnya gede gitu Mesti di dalamnya banyak gede ya mbak Atau Tidak juga Oh gitu ya Ada Ada penjelasannya soal itu Iya Kalau Belum tentu Ibu dengan perutnya besar Bayinya besar juga Karena Misalnya ya Ibu hamil dengan obesitas Itu kan perutnya udah besar Bandannya udah besar Pas hamil tambah besar Oh ternyata Bayinya Misalnya 2 kilo 7 on Kayak gitu Itu mungkin Lemaknya yang tertumpuk di perutnya Oh gitu ya Misalnya ibu yang biasa aja Misalnya dengan berat badan 50 atau 60 Kayak gitu ya Tapi berat badan bayinya 3 kilo setengah Kayak gitu Jadi Selain nutrisinya banyak terserap Ke bayinya Jadi gak ada hubungannya Antara Perut gede Perut gede Bayinya gede Jadi Jadi kalau Kalau kita USG itu kan Hanya perkiraan Perkiraan itu Memang lebih akurat Daripada Mengukur Panjang Besarnya perut Kayak gitu Kita kan Misalnya bidan Diukur perutnya Lingkar perutnya Berapa Kayak gitu ya Panjang Tinggi fundusnya Kayak gitu Oh kira-kira Nanti kan ada rumusnya Itu dikalikan Berapa panjangnya Terus dikurangi 11 Dikali 155 Kayak gitu Nanti ketemu Kira-kira berat badan bayinya Itu berapa Kayak gitu Nah itu Ada faktor perancunya Misalnya ibunya gendut Oh ternyata Manya yang tebal Kayak gitu Bukan bayinya yang gede Kalau lewat USG kan Diukur Lingkar perutnya Seberapa Kemudian Lingkar kepalanya Seberapa Itu nanti Bisa untuk estimasi Berat badan bayinya Berapa Kalau ini mbak Pertambahan berat Badan Seorang ibu Sebelum hamil Sama hamil Itu maksimal berapa mbak Selama ini kan ada yang Bilang 10 10 kilo ya Tapi ada yang bilang Maksimal pokoknya Harus 12 kilo Dan gak boleh Istilahnya lebih dari itu Kalau menurut teori sih Minimal 8 kilo Maksimal 18 kilo 18 kilo Ya Ada Ada Yang cukup signifikan Berarti Makan boleh sebanyak-banyaknya dong Ya Gak gitu juga sih Tergantung berat badan ibu itu Modanya berapa dulu Kalau misalnya Dia udah obesitas Dengan penambahan 18 sampai 20 kilo itu Dia Biasanya Akan mengalami Apa ya Banyak komplikasi Mbak Jadinya Kadang jadi Tensinya naik Kayak gitu Kayak pereklamsi Kayak gitu Jadi sampai Sampai 20 kilo Biasanya Ada Masalah Misalnya Kayak Pereklamsi Tensinya Tinggi Saat hamil Kayak gitu Jadi Untuk Yang Dianjurkan Itu Biasanya Ya 8 sampai 12 kilo Itu Normal Kayak Kayak gitu Cuma ya kadang kalau misalnya ibunya itu Gak terlalu besar sih misalnya berat-beratnya Awalnya 40 ya naik 18 kilo ya Gak masalah sih kayak gitu Tapi kalau yang udah gede kayak saya ya Misalnya 12 kilo itu udah Lumayan banyak Baik-baik Mbak Yati minta waktu dulu ya Kita akan jeda iklan untuk beberapa iklan Setelah itu kita akan kembali Masih di Obsesi Obrilan Sehat Saur Dinihari Gemak Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo Baik masih di Obsesi Obrilan Sehat Saur Dinihari 94,2 Gemak Surya FM pagi ini Masih bersama dengan Bu Bidan Yeti Yuharini Puasa aman untuk Bu Mil dan Bu Sui Kita lanjutkan Tadi kita sudah membahas Mungkin Seberapa berat Seberapa boleh sih Seorang ibu itu Pertambahan berat badan dan sebagainya Nah ini kita bergeser Ini ke pertanyaan berikutnya Kondisi ibu hamilnya bagaimana sih Yang tidak dianjurkan untuk berpuasa Termasuk juga untuk ibu menyusui nih Mbak Yeti Kalau untuk kondisi ibu hamil itu Masing-masing orang tentunya berbeda ya Karena ketahanan masing-masing orang itu juga berbeda Kemudian kondisi fisik juga berbeda Jadi kalau misalnya mau puasa ya kita coba dulu Dalam satu hari itu kita kira kewat apa anda Kondisi fisik kita bagaimana Misalnya saya mau puasa Kita sahur dengan nutrisi yang cukup Minum susu Kemudian makan buah Terus makan dengan porsi yang cukup Misalnya biasanya satu piring Coba kita makan Lebih banyak lagi Satu centong ditambah sedikit Kayak gitu ya Ditambah lagi porsinya Kemudian kita berpuasa dalam sehari itu Kondisi fisik kita bagaimana Jadi misalnya kita merasakan pusing Kemudian lemas Kemudian apa itu Urin kita sedikit Misalnya kita pipis kok Kalau misalnya Apa itu manusia normal kan 30 cc per jam ya Kira-kira misalnya Apa itu Kalau kita misalnya kencing kok Kuning pekat Kayak teh Kayak teh yang pekat Kemudian keluarnya sedikit Sangat sedikit kayak gitu Itu mungkin Kondisi fisik kita Tidak kuat untuk berpuasa Jadi mengalami dehidrasi Kan tanda-tandanya Biasanya kan panas Kemudian jumlah urin yang keluar Juga sedikit kayak gitu Terus misalnya badan Kondisi badan itu Lemah Kemudian pusing Kayak gitu Mungkin lebih baik Puasanya dibatalkan Tapi kalau misalnya Baik-baik saja Kuat menjalani aktivitas Normal Dalam kondisi tubuh itu Tidak drop Kayak itu ya Gak apa-apa Diteruskan puasanya Memang setiap wanita itu Ngidam ya mbak Ada yang bilang kan ngebo Ngebo itu artinya Sama sekali gak Merasakan di dalam Dan sebagainya Nah gimana mbak Beda-beda sih bu Saya hamil dua kali Juga beda Gitu ya Faktornya apa sih sebenarnya Atau memang sudah dari sononya gitu Kalau faktornya sebenarnya Kalau secara medis Itu hormon Jadi kita Kalau misalnya hamil Gitu kan kita Ada peningkatan hormon Namanya hormon HCG Atau korionik Gunadotropin hormon Itu memang Ketika Hormon HCG itu meningkat Itu efeknya Mual muntah Kayak gitu Jadi istilah Ngidam Ngebo Kayak gitu Itu sebenarnya Gak ada sih Kalau menurut kesehatan Jadi yang ada itu Ketika hormonnya naik Itu efeknya Mual muntah Kayak gitu Dan itu masing-masing Orang berbeda-beda Kadar hormonnya Kayak gitu Dan ketika hamil pertama Hamil kedua pun Juga Kadang mengalami Kondisi yang perbeda Misalnya hamil pertama Saya ini teler Terus ya Teler Pengen tidur Terus Nah Kalau hamil kedua Kok enak makan Ternyata saya itu gak mual muntah You must enjoy aja Kayak gitu Jadi ternyata Ketika hamil satu Hamil dua pun Kadang mengalami Perbedaan Apalagi orang Dengan orang lain Kayak gitu Jadi itu tergantung Dari masing-masing Tubuh itu Merespon ketika Hormon naik Itu gimana Memang ada yang sampai Gak kuat ngapa-ngapain Bahkan sampai kan Ada yang masuk ke rumah sakit Tapi kan biasanya ada itu Yang sampai di infus tuh Iya banyak bu Oh gitu ya Bisa gak ini dikurangin mbak Ini kan juga berpengaruh Terhadap Perjalanan ketika dia Menjalankan ibadah puasa kan Kalau misalnya Ngedamnya udah telar banget Begitu Kalau telar banget ya Gak usah puasa Jadi kalau udah telar banget Sampai di infus Itu berarti Dia sudah mengalami Kedehidrasi Jadi memang sebaiknya Tidak dianjurkan Untuk berpuasa Kayak gitu Nah Dia mau minum aja Muntah kan Dia harus di infus Nah gimana nanti Ada gak pencegahnya mbak Pencegahnya gimana ini Agar saya bisa menjalankan puasa Tapi ngedamnya itu agak berkurang Begitu Kalau mencegah kayaknya gak ada mbak I Karena itu Kalau misalnya mual muntah itu kan Hormon ya Jadi kita gak bisa Hormonnya dikurangnya Itu kan sudah diproduksi Tapi kalau misalnya Untuk mengatasi Gitu ya ada Misalnya kita Minumnya yang hangat Terus maamnya yang kering-kering Yang gak merangsang mual Kayak gitu Misalnya sahurnya pakai Nasi, ayam goreng Kering tempe Misalnya kayak gitu Kan biasanya yang bikin mual itu Kayak santan Oh gitu ya Terus makan-makanan yang berminyak Kayak gitu itu Merangsang Merangsang untuk mual Itu sebenarnya ya bisa sih Cuma ya Kondisi masing-masing orang itu kan berbeda Betul Kadang kita sudah berusaha lah Makannya yang ini Tapi ternyata gitu juga Mbak Resikonya apa sih sebenarnya Resiko pada bayi Maksudnya Kalau ada ibu yang hamil gitu ya Selain ibunya yang mungkin Teler dan sebagainya Resiko kalau misalnya Si ibu ini Mengalami masalah saat berpuasa Apa resikonya Termasuk juga untuk ibu menyusui Kalau misalnya Resikonya Ya mungkin bisa Pertumbuhan jeninya itu Terhambat Jadi Berat badannya itu Tidak mencapai Standar minimal Kayak gitu Itu resikonya Tapi tidak semua orang Mengalami ya Tergantung ibunya tadi mbak Kalau ibunya kuat Sehat-sehat saja Ketika diobservasi Perkiraan berat badannya itu Sesuai dengan usia kehamilannya Itu kan berarti Tidak ada masalah mbak ii Tapi kalau misalnya Kita observasi Misalnya dapat 2 minggu puasa Cobalah kita USG Kira-kira Berapa ya berat Badan bayinya Kayak gitu Ternyata misalnya Ketika hamil 27 minggu Harusnya berat badannya Misalnya 1,3 kilo Ternyata masih 1 kilo Ada kemungkinan bayinya Nutrisinya itu Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi Kayak gitu Maksudnya tidak Ini Apakah berpengaruh Juga terhadap Misalnya Perkembangan otak Dan sebagainya Pada bayi mbak Kalau nutrisinya Tidak cukup Insya Allah Tidak ada masalah mbak ii Jadinya kan Tanda-tandanya Ya dari ibunya tadi Kalau sehat Tidak apa-apa Insya Allah kan Nutrisinya ibunya juga cukup Dan cukup untuk bayinya Tapi kalau ibunya aja lemes Apalagi bayinya Jadinya ya Mungkin Masing-masing orang Berbeda-beda Jadi tergantung Kita nanti itu Gimana ya Nyoba aja Kuat apa enggak Kayak gitu Kalau memang tidak kuat Ya kan ada keringanan Secara rumah Kita bisa Bayar video dulu Kalau misalnya ada Kesempatan Apa itu Nyaruh utang poso Gitu ya Ya disaur Kayak gitu Jadinya Kan misalnya Ada keringanan Dan itu kan Dibolehkan Dibolehkan Iya Tidak apa-apa Kan bisa diganti Lain waktu juga Iya Misalnya Ibaratnya kita belanja Ya mbak ii Terus ada diskon Ya diambil lah diskonnya Nanti Kita Bisa Mengkodok di hari lain Misalnya Enaknya udah lahir Terus udah 6 bulan Enaknya udah makan Kan kita juga Ada waktu 1 tahun Berikutnya Ada waktu 1 tahun Berikutnya Kayak gitu Jadi misalnya ada keringanan Kalau menurut saya ya Ya diambil aja Nanti Ya dikodok di Kemudian hari Kalau misalnya Ada kesempatan Tapi mbak Kalau dari segi kesehatan Apakah memang ada ini Manfaat Puasa Bagi ibu hamil ini Kalau manfaatnya ada Terutama untuk ibu-ibu yang Sudah obesitas Kayak gitu ya Itu bisa mengontrol Kadar gula darah Dalam tubuh Dengan berpuasa itu Kadar gula darahnya bisa Apa ya Stabil Kayak gitu ya Terus Kemudian Menekan penambahan Berat badan yang berlebih Terutama untuk Apa itu Pasien-pasien yang Berat badannya sudah berlebih Kayak gitu Itu bisa Menekan Pertambahan berat badan Bisa menekan Jadi bisa dua-duanya ya Bisa lebih sehat Kemudian juga Bisa melangsingkan Badan seperti itu Mbak Sebaiknya mbak Untuk pengaturan puasa itu sendiri Seperti apa Jadi Usia 3 bulan Dibandingkan dengan 5 bulan 7 bulan 9 bulan Itu apakah sama atau Ya disesuaikan dengan kondisi ibunya ini mbak Semua kembali pada kondisi ibu Jadi Jangan memaksakan diri kita Kalau memang kita tidak kuat Bahkan ada pasien yang 7 bulan pun Ya tidak kuat Untuk berpuasa Dia pusing Lemes Kayak gitu Jadi Berbeda mbak I Jadi memang kita Harus Mengukur kekuatan diri kita sendiri Kuat gak sih saya Kayak gitu Kalau memang tidak kuat ya Tidak usah dipaksakan Kayak gitu Kalau misalnya kuat ya Boleh-boleh aja Misalnya kita kuatnya 2 hari puasa 2 hari enggak Ya sudah nanti Tinggal petungan Utangnya itu berapa Kayak gitu Jadi ada teman yang Dia ketika Apa itu Libur malah puasa Ketika bekerja Oh enggak puasa Kan libur aktivitas bekerjanya Berkurang ya Berkurang Di rumah bisa istirahat Kayak gitu Jadi Tidak masalah kali Menurut saya Kayak gitu Oh gejala-gejalanya Kayak gimana mbak Yang baik itu Bagi yang ibu hamil Atau yang ibu menyesui Ketika Kondisi seperti apa sih Mereka harus membatalkan puasanya Kalau kondisi Ya Lemes Kadang-kadang kita Misalnya gak makan Sehari semalam Sehari aja ya mbak I Enggak sehari semalam ya Misalnya pagi gak sarapan Siang gak makan Siang Terus makannya baru malam Kayak gitu ya Itu kan Mungkin kita pernah Satu atau dua kali Mengalami kondisi Yang seperti itu Kita kan juga Rasanya udah lemes Kayak gitu Jadi Dalam kondisi Sudah lemes Kemudian Pusing Kadang Kita itu sampai Berkunang-kunang Terus kayak mau pingsan Kunang-kunang itu Maksudnya Duh kamu namun itu ya mbak Kelemun-kelemun Duh kamu namun Jadi Sudah kelemun-kelemun Kok ya Seharusnya mamput Kayak gitu ya Terus Apa itu Dehidrasi Tanda-tandanya Misalnya Panas Kucingnya sedikit Kayak gitu Ya sudah Kita bisa mengukur Kemampuan diri kita sendiri Kita itu kuat gak sih Menjalani puasa Kalau memang Enggak ya Enggak apa-apa Dipakai diskonya Dari Allah SWT Kalau menyusui Terutama buat anaknya nih Iya Kalau menyusui Itu Itu Gini mbak Ye Kalau menyusui Untuk bayi 6 bulan pertama Itu kan memang Disarankan Asi saja ya Jadi Kalau menurut Kesehatan Untuk 6 bulan pertama Itu yang penting Nutrisi bayinya Tercukupi Kalau memang Misalnya Karena puasa Terus Asinya itu Pengeluarannya Jadi sedikit Produksinya berkurang Produksinya berkurang Itu ya Mungkin lebih baik Di ini Enggak puasa dulu Kayak gitu Kalau misalnya Produksi asinya Masih baik Backside Lancar Seperti biasanya Kayak gitu Berarti Nutrisinya ibu itu Tercukupi Bayinya tercukupi Ya enggak masalah Apalagi nanti Misalnya Anaknya rewel Terus Misalnya Menyusu Tapi Keluar asinya Sedikit Ya Mungkin lebih baik Tidak berpuasa Beda Kalau misalnya Bayi itu Sudah Makan Gitu ya Dia kan bisa Dapat asupan Dari nutrisi yang lain Dari jus Dari susu Ada tambahan makanan yang lain Pendampan asik Iya Dari MPACnya itu Jadi Mungkin lebih aman Kalau ibu menyusui itu Puasanya setelah Bayinya berusia 6 bulan Kayak gitu Baik Aduh Semakin menyenangkan nih Pembincangan kita Di obsesi kali ini Cuman Karena keterbatasan waktu ya Jadi kita Sampai disini Untuk bersama Di program obsesi Kali ini Insya Allah Di episode berikutnya Akan kita lanjutkan Masih dengan tema Puasa aman Untuk bumi dan Menyusui ya Masih bersama Bubi dan Yeti Mbak besok Besok insya Allah Kita ketemu lagi ya Siap Mantar suan Sudah mendengarkan kita Oh iya Jangan lupa Simak di Channel youtube Gemasuri FM Dan RSU Muhammadiyah Kemudian Siaran kita juga Di channel 94,2 Gemasuri FM Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya